Salam dunia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kini saatnya mari sama-sama kita mendengarkan kembali Kita menghayati dan meresami ilmu-ilmu dan mutiara hikmah Yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita dan guru-munya kita pada kesempatan malam hari ini Yang mana insyaallah materi jauh pada kesempatan malam hari ini Mengenai tafsir dalam Al-Quran yaitu surat Duhan Yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram wa Al-Muqarram Al-Ustaz Imam Mudi Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang bisa Allah dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan puja dan beri syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala serimpah hati dan aduklah yang telah diberikan kepada kita semua berkhidmat iman islam alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan kehidupan malam bulan ramadhan dengan berpikir menunjuk ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita laksanakan ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada barang siapa yang dalam satu hari dia tidak mendapatkan ilmu yang bisa mendapatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia dijauhkan dari keberkahan mudah-mudahan hidup kita aktivitas kita ini semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala manisda dan irman walang desa dan juta walang desa walang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah juhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dia berjuangin hanya mendapatkan dijawabkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan aktivitas yang kita lakukan dari malam pertama jauhlah kita sampai dalam malam hari ini ini semua betul-betul menjadikan kita semakin takut kepada Allah dan perusahaan yang kita untuk ditibatkan Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala wa ta'ala sallallahu wa ta'ala sallallahu wa ta'ala sallallahu wa ta'ala tentunya menilai selalu kita berjuangin kepada suri ta'ulah dari kita di rumah kita Nabi Tiba Nabi Besar Muhammad sallallahu wa ta'ala wa ta'ala serta para keluarga beliau para sahabat sahabat beliau para pengikut-pengikut dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafratnya amin ya rupaan ala kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang lalu Allah sallallahu wa ta'ala katakan tidaklah langit dan bumi menangisi atas meninggalnya orang-orang yang ikat kepada Allah sallallahu wa ta'ala ketiga disini adalah kaum yang Fir'an bersama dengan Fir'an karena tidak ada yang membukasi dalam diri-diri mereka dalam sujit kepada Allah dan juga tidak ada amalan yang diangkat ke langitnya Allah sallallahu wa ta'ala maka pantas bagi mereka untuk tidak ditangisi oleh langit maupun bumi sedangkan peninggalnya orang-orang yang beriman kepada Allah sallallahu wa ta'ala ini merupakan satu berita satu musibah yang luar biasa dalam hadis Muhammad sallallahu wa ta'ala mengatakan yang artinya sesungguhnya agama israq itu adalah agama yang awalnya asing berkelak akan kembali asing seperti semula maka ingatlah Allah la burba ta'ala mukmin tidak ada keperasingan bagi orang-orang mukmin tidaklah sekali-kali seorang mukmin meninggal dunia di perasingan yang tidak ada orang yang menangisinya kepergiannya melainkan langit dan bumi menangisi kepergian daripada orang-orang yang bertaham kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam berserta dan satu pintu adalah tempat turunnya miski seorang hamba tersebut dan satu pintu adalah tempat masuknya daripada amal dan ucapan-ucapan baiknya maka ketika seorang hamba tersebut meninggal dunia maka bumi akan merasa sedih dan bumi setelah langit akan menangisinya karena tidak ada amalan yang mereka dapatkan dari sujudnya seorang hamba di muka bumi dari bentas bihnya berpikirnya seorang hamba sehingga membetarkan daripada arasnya Allah s.w.t hadirin jamaah yang diberikan oleh Allah s.w.t fama bakat alih musyamah wal arwah maka nunggu beri mereka orang-orang yang ingkar tidaklah ditangisi oleh langit dan bumi atas meninggalnya mereka atas kematian mereka dan tidaklah mereka firman dan pengikutnya yaitu orang-orang yang akan ditanggupkan untuk bertobat wala'u wa s.w.t walau'u wa s.w.t diantaranya adalah dibunuhnya para nabi-nabi dari bangsa bani israel atau bangsa yahudi dan dijadikan gunaknya para wanita-wanita mereka yaitu oleh fir'an karena semuanya fir'an adalah orang yang mahal orang yang sombong dan mereka adalah orang-orang yang melewati batas walau'u wa s.w.t walau'u wa s.w.t walau'u wa s.w.t walau'u wa s.w.t kata Allah s.w.t kami telah memilih kaum bani israel dengan pengetahuan dengan ilmu yang dimilikinya alau'u wa s.w.t mengalahkan atas seluruh bangsa-bangsa pada waktu itu maksudnya adalah bangsa atau penduduk pada zaman daripada zaman bagi israel dan aku telah menyampaikan kepada mereka dari ayat-ayat kebesaran Allah s.w.t diantaranya adalah ni'matun dohirah ni'mat yang nyata yang telah Allah tampakkan di hadapan mereka diantaranya Allah s.w.t berikan mereka mana wa s.w.t makanan mana wa s.w.t dan juga diantaranya adalah di belahnya lautan sehingga bisa menyebrangnya musa dengan pengikutnya dan ditenggelamkan dengan firman dan pengikutnya inna ha'ulai laya'ulun inhiya illa wa katana'ulun tiga lah mereka orang-orang kafir maka sungguh beratah bahwa semuanya tidak ada kematian setelah kematian di dunia kecuali hanya satu kematian dan tidaklah kami adalah orang-orang yang akan dibangkitkan nanti pada hari kubangkitan orang-orang kafir muka berkata kalau memang apa yang kau katakan benar bahwa nanti kami akan dibangkitkan dengan firman il-kiamah maka coba bangkitkan atau hidupkan daripada bapak-bapak kami nenek boyang kami di dalam meneluhur-meneluhur kami orang-orang yang terdah bulu kalau memang engkau kalau memang engkau wahi muhammad orang-orang yang benar di dalam perkataan engkau Allah SWT mengatakan membantah akan ucapan mereka apakah engkau wahi kafir utah lebih utama lebih baik dari kaum tuba kaum tuba ya kemarin kita jelaskan bahwa kaum tuba ini adalah satu kaum yang memiliki peradaban yang luar biasa wabwadubai al-himyar abu karbi wazmu askar wa ilahi tungsa wa al-amsari bana al-kira wabwadana samarkati wa arwada wazwil bayti wa takhribil madina fa'ahbar bi'annaha muhajiran nabi ismu Ahmad fa'afra'an huma wa kasalbe wal khibara wabutiba kitabat wa'awadahu inda ahli al-madina wa kanu yatawa rasulahu abad kabiran ala kabir ila anhajiran nabi sallallahu wa sallam fada'amru ilahi yukar bin al-kitab inda abi ayu khari dibanil zed wabidi syahidtu ala ahmad anahu rasulullah sallallahu anahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bali'an asli falamutu umri ila umri lapuntu waziran lahu wabam amabadu fa'i amadu bika wa kitabika aladhi yang zilu alaika wa anna ala dhidhika wa sunyatika wa amantu bi'robika wa rabikul isya'i wa amantu bi'kulimajah amin rabika min syara'il islam bahwa tuba atau gelar atau gelar yang diberikan kepada pemimpin bangsa khidiyar atau bangsa sahabat adalah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang kedudukan tuba ini ulama berbeda pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa tuba ini adalah seorang nabi dan sebagian lain mengatakan bahwa tuba ini adalah orang yang soleh bahkan dalam hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dikatakan wala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'adri tuba nabi yang aku tidak mengetahui apakah tuba ini seorang nabi atau bukan nabi dalam hadis selain rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan latas supu tuba an pakindah alaihi wa sallam jangan mencacipan tuba karena tuba adalah orang yang beriman dan meyakini atas ketutusnya nabi kita alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam beliau katakan aku bersaksi bahwa Muhammad atau Ahmad adalah rasulullah dan andaikan aku diberi umur panjang sehingga mengalami nabi Muhammad maka akan menjadi bersirinya menjadi pendampingnya jadi pengawalnya dan aku akan memberikan keamanan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam namun kebanyakan dari pengikut tuba yaitu kaum sahabat adalah orang-orang yang ingat kepada Allah sallallahu wa ta'ala dengan kesombongannya dengan kemaham sarannya satu wilayah adidaya atau satu negara adidaya namun Allah sallallahu wa ta'ala hancurkan kaum tuba berserta pengikut Allah katakan apakah kalian itu lebih utama lebih kuat daripada kaum tuba dan umat-umat sebelum kalian dari umat-umat yang memiliki paradaban dari umat nabi umat nabi dan sebagainya sungguh kami telah menghancurkan mereka di kubli sebab kekuburan mereka maksudnya adalah orang-orang ahli mekkah tidaklah lebih kuat daripada umat-umat terdahulu yang Allah s.w.t yang telah hancurkan ibnahum kanu mujrimina sesungguhnya kalian orang-orang ahli mekkah dan juga umat-umat terdahulu adalah orang-orang yang telah berdosa orang-orang yang telah melamboy bahas dan lihatlah aku ciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang ada di langit ini untuk bermain-main dengan menciptakan itu semua tidak aku ciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya kecuali dengan nyata atau benar-benar semua memiliki hikmah yang kesediri dalam penciptaan dari makhluk Allah diantaranya Allah akan memberikan balasan pahala dan Allah akan masukkan ke dalam serbanya Allah bagi orang-orang yang beriman begitu sebaliknya Allah akan menyiksa dan masukkan ke dalam terapanya Allah bagi orang-orang yang bintang dan ini adalah diantaranya untuk menunjukkan atas kekuasaan Allah kebesaran Allah dan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kebanyakan dari mereka bahkan kebanyakan dari kita semua tidak mengerti tentang kita semua mudah-mudahan dari sedikit pembahasan kita Al-Fakir tentunya mohon maaf apabila dari penyampaian atau pemaknaan yang kurang sesuai dengan makna yang dihentikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah kalau yang benar itu datang dari Allah kalau yang salah dari kekurangan Al-Fakir sendiri karena memang terbatasan pemahaman Al-Fakir dan juga tidak satu blogi juga seorang itu apalagi depan guru kalau depan guru sudah sudah salah dia mau ngomong apa pasti salah jadi Al-Fakir mohon maaf yang seru besar-besar apabila dari awal sampai penghasilan kita ini banyak yang salah atau banyak kekurangan dalam memuruti atau menghatikan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala ini karena kekurangan dan keterbatasan Al-Fakir dalam Al-Fakir 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 Al-Fakir